BELANDA Yang tak lagi terikat dengan perjanjian Renfield Mengirimkan pasukan ke daerah Jawa dan Sumatera Operasi kerai dilancarkan dengan melakukan serangan udara di langit Jogja dan lapangan udara Magui BENTUMAN SUARA BOMBARDIR Menggema di tanah Jogja Dalam tubuh yang rapuh karena penyakit TBC Seorang jenderal mendengar suara tersebut Hanya satu nama yang terbersih dalam benaknya Belanda Sang jenderal menulis sepucuk surat perintah kilat kepada seluruh angkatan perang untuk melawan Kemudian disampaikan melalui stasiun radio RRI 150 orang menjadi lini terakhir pertahanan lapangan udara Magui Dengan bincang serangan udara-udara yang mengorak-orandakan TNU Semangat juan itu ada Namun persenjataan tidak Akhirnya Magui jatuh Sudirman bergegas untuk menemui Presiden Soekarno Untuk mempertanyakan perihal keputusannya tentang serangan Belanda yang telah terjadi Dr. Suwondo berusaha mencegah jenderal Sudirman Dan menyarankan kepadanya untuk tetap beristirahat Begitu pula dengan istrinya Siti Afia Namun tak ada yang bisa menghentikan jenderal Sudirman Beliau tetap memaksa untuk pergi langsung ke gedung agung Jenderal Sudirman memerintah Kapten Cokro Pranolo untuk menyiapkan kendaraan Untuk kemudian langsung berangkat bersama Dr. Suwondo Dan ajudan pribadinya tersebut Sampai di gedung agung Sudirman menunggu di luar gedung Saat sidang kabinet sedang dilaksanakan Hasilnya pemerintah tidak meninggalkan ibu kota Selesai dengan sidang kabinet Presiden Soekarno keluar dari gedung agung Kemudian langsung ditemui oleh jenderal Sudirman Presiden Soekarno terkejut melihat kondisi sang jenderal yang masih sakit Namun saran sang presiden ditolaknya dengan tegas Jenderal Sudirman langsung membicarakan maksudnya Untuk bergabung dengan pasokan untuk bergerilia Soekarno kembali membujuk sang jenderal untuk pulang dan beristirahat Ia berjanji memanggil Dr. Belanda untuk segera menyembuhkannya Namun, Jenderal Sudirman lebih memilih untuk berjuang melawan penjajah Daripada melawan penyakitnya sendiri Janji tentara dan rasa nasionalis telah membulatkan tekadnya untuk bergeril Jenderal Sudirman kemudian mengajak Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta Untuk ikut bergerilia bersamanya Ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh Presiden dengan mengatakan Sudirman, engkau seorang prajurit Tempat menjukan pelarianmu Aku harus tinggal dan mungkin aku bisa berunggim serta memimpin rakyat kita Jenderal Sudirman menerima keputusan sang Presiden untuk tetap tinggal di kota Dengan sebuah gerakan hormat, Sudirman pamit pergi untuk bergerilia atas izin Presiden Soekarno Berbekal izin dari Presiden Soekarno Jenderal Sudirman kembali ke kediamannya untuk bersiap-siap dan berpamitan kepada keluarga Mulailah perjuangan jenderal Sudirman dalam bergerilia Menempuh perjalanan sejauh 693 km selama 7 bulan Menghadapi berbagai rintangan Untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air Dimulai Agresi militer Belanda kedua meninggalkan kota Yogyakarta dalam keadaan tidak aman Pesawat-pesawat Belanda hilir mudik melayang di langit Yogyakarta Dan menjatuhkan bom di beberapa tempat Situasi yang tidak aman itu membuat Jenderal Sudirman mempercepat persiapannya Semua dokumen penting dibakar agar tidak jatuh ke tangan Belanda Sebelum pergi bergerilia Jenderal Sudirman berpamitan dengan keluarganya Istrinya Siti Alfia memberikan sebuah kotak hitam kecil pemberian Jenderal Sudirman kepadanya Di dalamnya berisi perhiasan-perhiasan yang dimiliki sang istri dan ibu untuk bekal perjalanan Keluarga Jenderal Sudirman pasrah melepas kepergian beliau Dengan persediaan obat yang seadanya Sang Jenderal tetap berniat untuk pergi memimpin gerilia Istri Jenderal Sudirman mempercayakan kesehatan suaminya Kepada semua orang yang dekat dengan ini Jenderal Sudirman beserta rombongan menempuh perjalanan jauh ke kretek Sesampainya di kretek Jenderal Sudirman diperiksa kesehatannya oleh dokter Suwondo Saat itu kondisinya masih stabil Muncul informasi bahwa pergerakan sang Jenderal sudah diketahui oleh Belanda Jenderal Sudirman menghadapinya dengan tenang saat meninggalkan kretek Sejak saat itu Jenderal Sudirman menggunakan nama samaran Pak D Perjalanan berlanjut dengan bantuan orang-orang yang ada di sekeliling sang Jenderal Kendaraannya ditinggalkan untuk menghapus sejak rombongan Jenderal Sudirman menaiki dokter yang ditarik oleh bawahannya Dari tempat ke tempat penduduk sekitar selalu membantu pasukan gerilya Dengan senang hati dan suka rela Perjuangan semakin berat ketika keadaan sang Jenderal memburuk Meski dalam perjalanan yang berat Sang Jenderal dan rombongan pasukan Tak pernah lupa untuk menjalankan kewajiban Sesampainya digrogol semua kendaraan dan sebagian peralatan ditinggalkan untuk meninggalkan jejak Dari sanalah dimulai perjalanan Jenderal Sudirman menggunakan tangguh yang diangkat secara bergantian oleh rombongan Perjalanan terus berlanjut hingga Jenderal Sudirman mencapai Bedoyo Dari sana Jenderal Sudirman dijemput oleh batalion yang diutus oleh Jenderal Gatot Subroto menggunakan kuah mobil Rombongan melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai ke Wonowiri Muncul kabar bahwa rombongan Belanda sudah sampai ke Sukoharjo 15 km dari Wonowiri Penat dan belah menggerogoti tubuh rombongan Jenderal Sudirman Namun mereka harus tetap bersiaga dari serangan Belanda yang bisa datang kapan saja 23 Desember pagi hari Sang Jenderal meninggalkan Wonowiri dengan selamat Belum ada serangan dari Belanda sampai terakhir mereka beristirahat di sana Namun tak lama mereka meninggalkan Wonowiri Sang Jenderal dapat mendengar suara bom berdentung silih berganti Pesawat terbang Belanda melayang-layang di langit Wonowiri Mereka berlindung di bawah pohon besar agar lokasi mereka tidak diketahui oleh Belanda Kejadian di Wonowiri membuktikan dengan jelas bahwa Belanda sudah bisa melacak keberadaan Sang Jenderal Perjalanan terus berlanjut hingga Sang Jenderal dan rombongan sampai dikediri Namun keadaan kota tersebut pun dirasa masih kurang aman Pergerakan Belanda di kota tersebut sangat tinggi Bahkan kota tersebut sampai jatuh ke tangan Belanda Sang Jenderal terpaksa harus menjauh dari kota kediri lebih jauh Berpindah-pindah dari desa ke desa hingga ke desa Banyutowo Belanda ternyata jauh lebih dekat dari yang diperkirakan Patroli mereka hanya berjarak kurang dari satu kilometer dari tempat Sang Jenderal berada Pertempuran tak terelakkan Pasukan pengawal Jenderal Sudirman menyerang pasukan patroli Belanda Sang Jenderal memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengungsi ke tempat lain Namun pasukan patroli Belanda lagi-lagi bisa menemukan Sang Jenderal Jenderal Sudirman dan rombongan harus mundur Kemudian mengungsi ke gunung ke dalam hutan kota Terima kasih telah menonton